Karena bagi kami, mahasiswa, memang pada kenyataannya, tadi ada pertanyaan tentang parumen jalanan, ataupun ketika orang aksi, mahasiswa aksi itu di jalan, itu hongkong, maka hongkong tentang wacana dan lain sebagainya yang dimulai oleh kita memiliki jalanan itu. Bagi kami itu satu buah, ya, hal yang bagi saya biasa. Hal yang bagi saya, bagi saya secara pribadi dari perspektif mahasiswa, hal-hal yang memang harus ada, hal-hal yang memodai seperti itu. Ada yang paham, ada yang tidak paham, makanya tadi di awal saya berbicara bahwasannya harus ada epistemikomik ini yang diterbangun di dalam mahasiswa. Epistemikomik ini inilah yang nantinya menjadi motor wacana dalam setiap berdasarkan mahasiswa akhirnya menjadi parumen jalanan, turun aksi di bagian jalanan itu. Itu yang menjadi persoalan. Oke, mungkin ini menjadi masalah ketika kita, yang kemarin ada analisis dari jurnalisme, jurnalisme yang mengangkatkan bahwasannya, mahasiswa yang bergerakkan mahasiswa di sekurah habis itu, kemudian mayoritas mahasiswa tidak paham wacana, itu mungkin menjadi masalah. Tetapi apakah kita sebagai juga mahasiswa, yang kita mahasiswa, apakah kita malah justru menikir dengan itu? Saya rasa tidak. Saya rasa kita sebagai mahasiswa yang objektif, sebagai mahasiswa yang ditutup, berbicara objektif, saya rasa ketika kita tidak menikir dengan itu, justru menjadikan titik balik mahasiswa tidak menemukan komentu untuk mengawal demokrasi, untuk mengawal demokrasi dan amalkan perempuan masyarakat. Itu yang menjadi jawaban saya yang menjadi singkat untuk tentang kalungan jalanan yang mungkin ada di sini tadi. Lalu kemudian, saya mencatat di sini, tentang menjaga jarak dengan pemerintah, menjaga juma, pemahasiswa menjaga jarak dengan pemerintah. Tapi pemahasiswa menjaga jarak dengan pemerintah, dan kapan kalian menanggung di suku merisolusi. Jadi nanti ada seolah-olah di sini. Jadi begini, kita lihat di 2019, atau pemerintah 2009-nya. Kalau begini, misalnya, kalsipit mendefinisikan, menanggung politik itu yang membedakan antara aku dan kamu, antara saya dan anda. Ini akan saya berangkat dari sini. Misalnya, di tahun 2019 kemarin, sangat luar biasa, sepolarisasi di kalangan masyarakat, yang bahkan tadi sempat disimpul juga oleh pemantai Pak Kalis misalnya, polarisasi yang sedemikian rumah di kalangan masyarakat. Lalu kemudian, pokoknya selesai dan terpilih satu reisi, ternyata, dari rompok yang tadinya bertentangan dengan isu, dengan rompok satunya, menjadi pemerintahan di dalam satu eksekutif. Pemerintahan, misalnya, simpelnya kita tahu, misalnya kita sebut saja, dari Pak Bowo misalnya, menjadi salah satu menteri, dari Rezima. Nah, di situ, yang di dalam, apa namanya, itu, demokrasi, menisahkan sebuah posisi, saya rasa. Tentu membuat, sistem kontroli, di dalam setiap pembedahan penyelitian, yang tidak ada. Nah, posisi itu sekarang kosong. Kosisi itu sekarang kosong. Lalu siapa yang mengisi posisi itu? Lalu siapa yang paling memiliki otoritas, saya rasa, saya sebut sebagai mahasiswa, memiliki otoritas untuk mengisi oposisi, untuk mengisi kosongan oposisi itu? Mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena kita memiliki tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab ilmu pengetahuan, saya rasa. Itu yang, kenapa seharusnya kita menjadi jalan, dengan politik, bukan berarti itu, tidak menjelaskan solusi, tapi jendru, itu adalah solusi dari kita, untuk menghidupkan, untuk demokrasi, dan, menjalankan amanat berkorrasi, yang berhubungan, yang berhubungan selama ini. Lalu, saya tidak mempermasalkan sama sekali, tentang nilai berhasil. Yang saya mempermasalkan adalah, Pancasila menjadi alat keinginvasi, terhadap kemiskinan, terhadap ketimpangan, terhadap konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Kita tahu, dua tahun yang lalu, 2017, di hari 2017 atau 2018, di hari kesakitian Pancasila, di satu fenomena kemiskinan, ketimpangan kemiskinan yang sangat luar biasa, fenomena sosial yang sangat luar biasa, kemiskinan ekonomi yang sangat luar biasa, kemudian, kemudian menunjuk, saya menjual, saya Indonesia, saya Pancasila, saya masalah. Apa betul, negara ini bermakna? Saya rasa tidak. Dan kita sebagai mahasiswa, sepunya, harus merilangkan itu. Bahwa, menjadi, Bancasila menjadi alat keinginvasi, juga yang sangat lebih mahasis, mencintangkan bahwa, kita kehilangan esensi, dari tujuan negara, kehilangan, satu suktansial, sebenarnya negara ini dibangun, menghasilkan apa? Sebenarnya negara ini dibangun, tujuannya apa? Jangan salah paham, misalnya, oke, apa namanya, saya tidak, tidak mempermasalahkan tentang bagaimana, yang tadi saya bilang lagi, saya tidak mempermasalahkan tentang, bagaimana, itu lain, masalah, 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 yang saya pasangkan, mungkin itu, terima kasih. Ya, baik, karena masih ada,